Berarti nanti masih ada sisa formasi 27 yang bisa didaftar oleh teman-teman kebutuhan umum Nanti bisa diperbutkan ya Baiklah semua-semuanya tentunya kita semua ini sudah memahami terkait tentang pengkategorian guru honorer yang bisa mendaftar P3K Guru 2023 Kemudian juga pembagian waktu pendaftaran, kemudian juga penentu kelulusan seleksi administrasi Kemudian jenis seleksi yang nanti akan diikuti oleh kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum Serta nanti pengumuman hasil seleksinya Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkaitan kira-kira bagaimana simulasi urutan pemenang Yang nanti akan bisa menentukan kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2023 Berarti nanti akan berbeda kasusnya dari satu mapel dengan mapel yang lain Dikarenakan disini tentunya juga akan berbeda dari jumlah pendaftar, perkategori, kemudian juga jumlah formasi yang tersedia di Pemda Kita nanti akan mencoba untuk melakukan simulasi dari salah satu daerah Kira-kira nanti bagaimanakah peluang kita ke depannya Tentunya adalah merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh teman-teman Baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini kita cek kembali terkait tentang simulasi untuk nanti Yaitu mulai dari awal pendaftaran hingga nanti penuntut kelulusan Yang pertama disini adalah kategori pendaftar Kategori pendaftar disini dibagi ke dalam kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum Untuk kebutuhan khusus P3K Guru 2023 Ini adalah teman-teman yang termasuk dalam THK 2 Kemudian guru yang sudah lulus pas inggrit tahun 2021 Kemudian juga guru sekolah negeri masa kerja lebih diri atau sama dengan 3 tahun Kemudian untuk yang kebutuhan umum terdiri dari teman-teman lulusan PPG Guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun Dan juga dari guru swasta Nah selanjutnya untuk teman-teman kebutuhan khusus diberikan waktu pendaftaran Ini adalah di tahap pertama yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 Selanjutnya untuk yang kebutuhan umum Kalian nanti bisa melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 4 Oktober Sampai dengan nanti di tanggal 9 Oktober Setelah seluruhnya dari kategori pendaftar Baik itu yang khusus maupun juga umum Melakukan pendaftaran dengan cara klik tombol resumo akhir pendaftaran Maka kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu seleksi administrasi Nah seleksi administrasi nanti yang menjadi verifikator itu adalah dari admin instansi kita masing-masing ya Artinya disini adalah nanti merupakan memenang dari BKPSDM Nah selanjutnya dari perkategori kita yang nanti lulus seleksi administrasi Maka nanti akan mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing Untuk teman-teman yang pelamar prioritas Artinya guru yang sudah lulus passing grade Meskipun disini kita diminta untuk membuat akun baru Kemudian mengupload seluruh berkas yang diperseratkan Namun kalau misalkan kita melihat pada salah satu diktum yang ada di Juknis Kamdipunistek Maka disini nanti untuk yang pelamar prioritas atau guru passing grade ini Kita tidak ikut seleksi administrasi Tidak ikut seleksi administrasi dan juga tidak ikut seleksi kompetensi Artinya disini kita hanya sebagai pengembira Nah disini nanti karena apa? Karena kita nanti akan langsung lulus ya Kita login, membuat akun Kemudian tinggal menunggu saja pengumuman hasil seleksi kita nanti ditempatkan di sekolah mana Apakah di sekolah kita atau di sekolah lain Kemudian untuk mekanisme teman-teman yang THK2 dan juga guru-guru sekolah negeri masa kerja lebih ke tahun Kalau misalkan kita sudah lulus seleksi administrasi Maka kita nanti akan mengikuti seleksi kompetensi yang pertama Yaitu situasional judgment test ya Yang bobotnya adalah 70% Kemudian nanti dilanjutkan dengan seleksi kompetensi tambahan yang dilakukan oleh PEMDA Dan bobotnya ini adalah ada 30% Setelah kita mengikuti seleksi tes SJT Kemudian tambah dengan seleksi kompetensi tambahan Maka nanti kita tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi yang telah kita ikuti dengan cat BKN Dan selanjutnya dari teman-teman pelamar kebutuhan umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari ke tahun dan juga dari guru swasta Kita setelah lulus seleksi administrasi, kita juga ikuti seleksi kompetensi Nanti kita tinggal menunggu penempatan, artinya kita tidak mengikuti seleksi sama sekali ya Kemudian untuk THK2 dan juga guru honorer, ini adalah tidak ada passing grade, artinya kita hanya ikut cat observasi Kemudian nanti kita lanjut disini yaitu menunggu pengumuman Kemudian penentu kelulusan untuk yang pelamar umum Inilah kita nanti harus lulus passing grade dan juga kita mendapatkan peringkat terbaik dari jumlah kuota formasi yang masih tersisa Untuk penempatan P1, P2 dan juga P3 Oke disini kita sudah menyiapkan yaitu tabel ya Tabel yang kita simulasikan dalam penentuan ini Nah coba kita cek disini teman Nah disini untuk yang pertama ini adalah untuk formasi Misalkan disini kita mengambil data formasi yang dibuka di salah satu Pemda Ini kita ambil hanya sebagian Yaitu untuk guru kelas ini formasinya ada 100 formasi yaitu berada di Dinas Berdekan Kemudian untuk guru PAI ini adalah formasinya jumlahnya 82 Guru PJK ini adalah 80 Guru Matematika ini ada 10 Guru Bahasa Inggris ada 11 Guru IPS ada 40 Kemudian guru Agama Hindu ada 1 Kemudian guru Bahasa Indonesia ini ada 30 Kemudian guru TIK ini ada 20 Nah selanjutnya disini kita cek untuk perkategori pelamar ya Seperti yang kita ketahui bahwa disini ada 6 kategori pelamar Yang pertama ada pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade Kemudian untuk THK2 Kemudian guru nona SN lebih 3 tahun ini masuk dalam kategori kebutuhan khusus Kemudian untuk kebutuhan umum ini terdiri dari guru nona SN di bawah 3 tahun guru swasta dan juga lulusan PPG Nah disini nanti dari seluruh formasi yang ada jumlah formasi yang dipendah disini nanti perkategori pelamar ini kita lihat dulu untuk jumlah pelamarnya kira-kira berapa Nah katakanlah misalkan seperti ini Jadi nanti penentu juga sebagai penentu untuk teman-teman yang masuk dalam kategori kebutuhan umum ini nanti bisa lanjut pendaftar atau enggak Bisa mendapatkan informasi atau enggak inilah ditentukan juga selain dari banyak sedikitnya jumlah formasi yang dibuka per mapel kita Yaitu juga ditentukan dari jumlah pesaing Pesaing dari atas kita yaitu dari prioritas THK2 dan juga guru nona SN Nah misalkan disini adalah untuk formasinya Formasi ini untuk guru kelas misalkan ada 100 ya Kemudian disini untuk guru kelas ini ternyata jumlah pelamar P1 dalam satu kabaten Setelah seluruh kategori pelamar dari ke-6 ini melakukan pendaftaran, resumen pendaftaran dan setelah mereka lulus seleksi administrasi Kemudian mengikuti seleksi kompetensi yaitu menurut mekanismenya masing-masing Kalau misalkan P1 itu langsung penempatan tidak ikut seleksi kembali Kemudian untuk yang THK2 itu sama dengan guru nona SN sekolah negeri masa kerja kurang daerah tahun itu ikut seleksi observasi Kemudian yang pelamar umum ini menggunakan cat BKN ya Nah disini nanti dilihat misalkan adalah untuk jumlahnya 100 disini diurutkan Diurutkan dari yang paling kiri sampai dengan yang paling kanan Misalkan guru kelas jumlahnya 100 formasi jumlahnya di pemda Kemudian untuk P1 misalkan disini tinggal 2 Nah berarti disini nanti akan berkurang untuk jumlah formasi yang ada disini Menjadi 98 Kemudian jumlah untuk THK2 Ini ternyata di kabupaten itu masih ada 3 Nah ini nanti dulu dari 100 formasi diberikan untuk yang P1 dulu Setelah itu diberikan untuk yang THK2 dulu Kemudian untuk guru nona SN di sekolah negeri misalkan disini jumlahnya adalah ada 55 misalkan Nah disini nanti otomatis seperti ini Jadi penempatan diurutkan dari pelamar kronitas atau lulus passing grade Dilanjutkan untuk THK2 Dilanjutkan untuk guru nona SN sekolah negeri masa kerja kurang daerah tahun Nah disini nanti kalau misalkan kita melihat juknis untuk THK2 dan juga guru nona SN Ini gak ada passing grade nya jadi berapapun nilainya ini nanti akan bisa lulus ya Tinggal nanti ada kebutuhan atau enggaknya di sekolah yang bersangkutan Nah lain lagi kalau misalkan disini jumlahnya misalkan dari pelamar prioritas Entah itu disini yang PG kemudian THK2 dan juga guru nona SN Disini jumlahnya itu adalah misalkan ada 216 misalkan Nah misalkan disini ada 216 kemudian disini untuk THK2 dan juga prioritas sudah habis Inilah global dari jumlahnya 216 maka disini nanti untuk pelamar umum sudah gak dapat formasi kembali ya Artinya nanti jangankan untuk kebutuhan umum disini nanti untuk teman-teman yang kebutuhan khusus saja Masih banyak yang gak akan bisa terangkat Nanti akan diambil yaitu 100 tentunya nanti akan direngking ya setelah kita ini mengikuti seleksi Mendapatkan hasilnya teman-teman Kemudian misalkan untuk guru PAI disini jumlahnya adalah 82 ini jumlah formasinya Nah kalau misalkan disini jumpah guru yang lulus pasingkir ternyata masih ada 5 Maka disini nanti akan diurutkan disini ya Yaitu dicari dulu dari seluruh peserta itu diurutkan dari per kategori Ternyata prioritas atau PG 5 kemudian THK2 Kemudian dicari teman-teman guru nona SN di sekolah negeri masa kerja yang lebih dari 3 tahun Misalkan katakanlah disini ada yang guru nona SN untuk yang ijazah PAI misalkan disini ada 50 Nah seperti ini berarti nanti masih ada sisa formasi 27 yang bisa didaftar oleh teman-teman kebutuhan umum Nanti bisa diperbutkan ya Tentunya disini nanti jumlah formasi yang masih ada 27 Ini nanti teman-teman pelamar umum ini wajib untuk ikut seleksi kompetensi dengan cat BKN Nah disini nanti seluruh peserta misalkan disini ada 500 peserta dari kategori pelamar ini Yang pelamar umum Maka nanti berlomba-lomba untuk ikut seleksi mendapatkan nilai yang tertinggi dan harus lulus pasingkir Maka nanti akan direngking nilai tertinggi diambil dari 500 ini adalah 27 besar Untuk mengisi formasi guru PAI sisa dari penempatan teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini teman-teman Nah ini adalah jadi contohnya kalau misalkan yang guru kelas mungkin saja dikarenakan jumlah pelamarnya cukup banyak Mungkin banyak sekali dari teman-teman yang dari guru sekolah swasta atau mungkin dari guru TK Ini migrasi dadakan ke sekolah negeri akhirnya agak meludak juga ya Nanti kondisinya akan menjadi seperti ini Untuk yang guru PAI disini teman-teman pelamar umum masih bisa mendaftar nanti di tanggal 4 ya Kalau misalkan disini untuk guru PCOK Guru PCOK disini jumlahnya itu misalkan ada 80 ya Nah misalkan untuk guru PCOK ada jumlahnya 80 Kemudian untuk pendaftar misalkan yang resume untuk yang pelamar khusus ini Ini ada sekitar yaitu 26 misalkan Nah jadi nanti masih ada sisa formasi 54 yang bisa diperbutkan oleh teman-teman Kemudian untuk guru matematika Untuk guru matematika disini ternyata yang mendaftar itu untuk yang P1 sudah habis Kemudian P2 ini gak ada Kemudian untuk guru nona SN sekolah negeri masa kerja Lebih dari 3 tahun disini ternyata hanya ada 6 Sehingga nanti dari teman-teman pelamar umum pun disini nanti akan bisa melakukan pendaftaran Dan ada sisa formasi 4 yang bisa diperbutkan ya Untuk guru bahasa inggris misalkan ada 11 ya Ada 11 kemudian disini untuk prioritas seluruh spasing grade belum pertempatan Misalkan disini ada 1 untuk guru bahasa inggris Kemudian disini THK2 sudah gak ada Kemudian disini ada 20 Nah sehingga disini nanti menimbulkan minus Sehingga teman-teman pelamar umum gak bisa mendaftar pun gak bisa Apalagi ikut seleksi Kemudian untuk misalkan yang guru IPS Guru IPS disini jumlah formasi 40 Kemudian P1 habis Kemudian THK2 udah habis Kemudian disini ada 11 Nah selanjutnya disini nanti masih ada sisa formasi 29 Teman-teman pelamar umum bisa mendaftar dan bisa ikut seleksi kompetensi Kemudian untuk guru agama Hindu Misalkan disini jumlah P1 Nah untuk formasi ini ada 1 formasi Kemudian P1 udah gak ada Ini gak ada Kemudian disini 0 semua Maka nanti pelamar umum ini bisa mendaftar ya Tentunya harus memiliki ijazah yang linear dengan formasi jabatan Untuk menjadi guru agama Hindu Kemudian bahasa Indonesia disini misalkan formasi ada 30 Kemudian ternyata untuk pendaftar Kemudian disini untuk pendaftar Ternyata disini ada Untuk P1 ini sudah habis Kemudian untuk P2 sudah habis Kemudian yang guru nona SN Sekolah Negeri kurang 3 tahun Ini ada 6 pendaftar Sehingga nanti teman-teman pelamar umum bisa mencoba untuk mendaftar disini ya Nah selanjutnya untuk terakhir Misalkan guru TIK Nah untuk guru TIK Tentunya disini dari tahun ke tahun Itu peminatnya cukup sedikit ya Misalkan disini guru TIK Ini jumlah formasi yang diberikan di sebuah pemda ada 20 Kemudian yang lulus passing grade Ini ternyata udah gak ada Kemudian untuk THK2 pun gak ada Kemudian guru nona SN Disini ada 3 Selanjutnya nanti teman-teman bisa mendaftar di TIK ini Kalau misalkan nanti ketika teman-teman pelamar umum login di tanggal 4 Nanti ada muncul disana itu jabatan pilihannya ada beberapa Silahkan teman-teman bisa dipilih salah satu ya Itu artinya linear dengan ijazah kita untuk jabatan itu Dan masih tersedia formasi Artinya kita nanti bisa berpeluang untuk ikut seleksi Menggunakan ijazah yang kita miliki Dan juga kita nanti linear dengan jabatan yang kita pilih tersebut Karena jabatan itu akan ditunjukkan by system secara otomatis teman-teman Jadi itulah untuk urutan pemenang Yaitu didahulukan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade Kemudian jika masih ada formasi diberikan kepada THK2 Jika masih ada sisa formasi diberikan kepada guru nona SN Jika masih ada formasi diberikan untuk teman-teman pelamar umum Yang nanti akan diperebutkan oleh 3 kategori peserta Guru sekolah negeri masa kerja kurang dari ketahun Kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG Semoga kita semua bisa lulus ya Diangkat menjadi ASN P3K 2023 ini Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh